Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan membahas adat masyarakat di Indonesia Tentang yasinan dan tahlilan bersama ketika tetangganya ada yang meninggal dunia Biasanya pihak ahli waris akan mengundang pemuka agama Dan masyarakat di sekitarnya untuk melakukan doa bersama Yang sebelumnya diawali membaca surat yasin besikir dan tahlil Hal ini dimaksudkan untuk dikirim pahalanya kepada si mait yang telah dikubur Ada yang berkeyakinan dengan dibacakan surat yasin dan tahlil Dengan jumlah tertentu, maka si mait akan diangkat ke syurga Taukah anda bahwa tak ada satupun dalil yang sohi menyebutkan manfaat bacaan yasin dan tahlil untuk sang mait Sedangkan itu hanya angan anu saja dan angan-angan para ahli kitab yang terdahulu Membaca tahlil akan lebih bermanfaat ketika kita mendampingi orang yang akan meninggal dunia Dengan harapan dia sebelum mati membaca lafaz lah ilahailah Untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada Ustadz Ahmad Sukino berikut ini Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan Jika itu benar menurut Allah dan Rasulnya maka ambillah Karena kebenaran itu bukan menurut manusia Oke saudaraku semua selamat mengikuti Di lingkungan kami, tiap ada orang meninggal dunia Saat 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya Diperingati dengan dipanggilkan Pak Kiai atau Ustadz atau Pak Mudin Untuk bersama-sama orang banyak yang diundangan Melaksanakan pikir bidak, tahlil, yasinan Dengan tujuan agar si mait dapat naik syurga Walaupun si mait tidak pernah sholat Pertanyaan, apakah benar dengan cara tersebut si mait dapat naik syurga Ini tanya, apakah benar itu yang kamu tanya menurut siapa Kalau menurut orang tadi, benar itu, itu tambahan baik Tambahan baik, di islameti, di tahlili, di sodakoi kan baik itu Kalau kamu tanyakan apa benar menurut agama Laisa minal islam, itu tidak dikenal dalam islam Apalagi orang mati, orang salah itu Ya, ditahlil, kini, semoga suargo itu Suargo, surga itu hanya tempatnya orang yang bertakwa Orang kafir tidak ada yang masuk surga Walaupun Allah berkuasa Bisa memasukkan orang kafir masuk surga, bisa tidak? Bisa Orang takwa masuk neraka, Allah bisa tidak masukkan? Bisa, tapi tidak mungkin terjadi Lah kok, tahu tidak mungkin? Menurut firman Allah, surga itu hanya untuk orang takwa Surga untuk orang disediakan untuk orang bertakwa Ya, maka tidak ada orang kafir masuk surga Neraka sebaliknya Disediakan oleh Allah untuk orang neraka Itu orang kafir Maka tidak ada orang islam masuk Neraka, tidak ada orang islam masuk Kemudian besok mencari orang islam masuk neraka Tidak ada, yang ada orang kafir semua Ya, maka Nabi mengatakan Semua umatku masuk surga Matiswa maksudnya Kecuali yang tidak Mau Nabi masih nambah Kecuali yang tidak mau Ada orang yang masuk surga itu Kata Nabi tidak mau Ya, siapa orang yang tidak mau masuk surga Kalau ditunjukkan jalan yang lurus Tahu, ini jalan yang lurus Ini jalan menuju ke surga Tidak mau nempuh dia Ditunjukkan, tahu Tidak mau nempuh Tapi Kalau melihat jalan yang bengkok Jalan yang sesat Ini jalan menuju neraka Malah cepat dia nempuh Nah, ini orang yang tidak mau masuk surga Bukan tidak tahu Sebetulnya tahu Ini jalan surga Tapi tidak mau Bagaimana ya Kalau saya mau ikuti ini Ya memang saya yakin Itu benar jalan surga Tapi kalau saya itu Di begot masyarakat saya Kemana-mana dirasani Dikatakan tidak umum Dikatakan tidak bermasyarakat Dikatakan tidak lumrak Ya sudah, ikut saja masyarakat Ya Ikut masyarakat Walaupun jalan sesat yang ditempuh Nah, besok Kalau kamu ingin masuk surga Tanya surganya masyarakatmu itu Ya Nah, kalau kamu ingin masuk surga Nah, harus berani nanggung risiko Malah Allah mengatakan Orang yang beriman itu Lanjar tabu Tidak ragu-ragu Saya menembus jalan yang lurus Apapun risikonya Dari masyarakat Mau memberi cap saya Apapun capnya Saya terima Tidak peduli Ya Karena saya bukan Takut Dengan manusia Takut saya kepada Allah Saya tidak takut Dengan Ancaman dari manusia Tapi saya lebih takut Ancaman dari Allah Karena Yang mengancam Kalau manusia Dan saya yang diancam Kamu dan saya Nanti sama-sama kembali Kepada Allah Bertanggung jawab Sendiri-sendiri Nah, itu Tahu jalan yang lurus Hanya pekiwa dengan masyarakatnya Nah, tidak Saya jalan-jalan Ya tahu Kalau begitu itu Dilarang Saya tahu Gimana Saat kampung Cuma saya sendiri Ya Apa ya kuat Nah, itu Padahal Kampung kuat Ini suruh Dikul apa Kan tidak dipaksa Paling resikonya Yang tadi Kalau tidak mau ikut Umumnya Di masyarakat tadi Kamu dikucilkan Kamu digunjing Dirasani Tidak disoparuh Kalau kamu punya kerja Tidak dibantu Itu malah enak Kalau kamu punya kerja Tidak dibantu Tidak usah punya kerja Besar-besaran Ya Langsung saja Menikahkan anaknya Bahkan naiban Dah bayar berapa Selesai pulang Weh Rasanya Tidak repot Ya Ini yorah umum Ya pangkan Rahumum Ya Karena kalau kamu beragama Menurut umum Kata Allah Baca surat Al-An'am itu ya 116 Seberapa Kalau kamu Cara beragama Mengikuti Umumnya manusia Di muka bumi ini Kamu tersesat Dari calon Allah Karena mereka itu Umumnya hanya Zon Prasangka Kira-kira Oh kira-kira Begini ini baik Kira-kira Begini ini benar Kira-kira ini dapat Pahala Itu hanya zon Ini kebanyakan mereka Berbuat dosa Surat 6 Surat 6 Ayat 116 Dan jika kamu Hanyalah berdusta Terhadap Allah Jadi kalau beragama Kok ikut umumnya orang Kamu tersesat Dari jalan Allah Jalannya Allah itu Di tengah-tengah masyarakat Yang jahil kebenaran Tidak umum Kalau kamu beragama Kok hanya Oh umumnya Di masyarakat sini Begini kok Umumnya Begini kok Umumnya Ya Ya kamu betul Kamu orang Islam Tapi kita kan orang Jawa Yang ngangu Jawa ini Oh kalau kamu Islam Kamu jawakan Tersesat Dari jalan Allah Kebanyakan mereka itu Cara beragama Hanya angan-angan Barangkali Mbok menowo Gitu lah Dan hanya Berbuat dosa Artinya Membuat pelanggaran-pelanggaran Terhadap Ketentuan Allah Maka agama itu Sudah Sumbernya itu jelas Yang ditinggalkan dari Rasulullah Yang dijamin selamat Quran dan sunnah Keluar dari situ Ya pasti sesat Ya maka itulah Jadi jangan ikut Umumnya Maka itu Kalau depannya itu Baik atau tidak Yang betul bagaimana Tidak ada Orang bisa masuk surga Orang kafir Ditahlil ke Diyasin Bisa masuk surga Itu tidak ada keterangan Hadis maupun Quran Malah Qurannya Mengatakan Coba dibaca Surat Fusilat Ayat 46 Surat Fusilat Surat 41 Ayat 46 Barang siapa yang mengerjakan Amal yang soleh Maka pahlanya Untuk dirinya sendiri Dan barang siapa Yang berbuat jahat Maka dosanya Atas dirinya sendiri Dan sekali-kali Tidaklah Tuhanmu Menganiaya Anda 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 Siapa yang berbuat Baik Itu untuk diri sendiri Bukan untuk orang lain Maka Udara Membaca Dikir Membaca Tahlil Membaca Quran Itu kalau ada Pahalanya Untuk kamu sendiri Bukan untuk orang lain Sebaliknya Kalau kamu melakukan Perbuatan dosa Pelanggaran Melakukan Ibadah-ibadah Yang berbah Itu untuk kamu sendiri Dosanya Kamu pikul sendiri Bukan untuk orang lain Maka Allah mengatakan Dalam surat An-Najm Ayat 39 Dibaca Coba Untuk kamu sendiri Mereka Apa saja ini Nunggungkah Ke suarga Orang mati Yang kafir Tahu Ini suarga Dengan bacakan Tahlil Yasin Itu Tidak ada Aturan begitu Surat An-Najm Surat ke-53 Ayat 32 Ayat 39 39 Maaf 39 Dan bahwasannya Seorang manusia Tidak ada Memperoleh Selain apa Yang telah Diusahakannya Ya Jadi manusia itu Akan memperoleh Apa usahanya sendiri Kalau duduknya ini Mungkin Ya Bapaknya Usaha Untuk maju Anaknya bisa Dapat Hasil dari usahanya Bapaknya Dikasih Uang Ditambah Dipimpin usahanya Biar maju Bisa Didumi duit Bisa Kalau masalah Agama ini Bapaknya 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 Ganjarannya Tidak bisa dibagi Dengan anaknya Dengan orang lain Apalagi Sudah mati Tidak bisa Mengapa Tidak Tidak ada Dalil yang Menerangkan Tentang itu Nah Kalau memang ada Coba tunjukkan Dalilnya Mana yang Mengatakan Kalau orang mati Walaupun kafir Dibacakan Tahlil Bacakan Yasin Bacakan Quran Nanti bisa Naik surga Yang mati Tadi Walaupun kafir Itu yang Menerangkan Kitab apa Kalau Quran Surat apa Ayat berapa Coba Kamu tunjukkan Nah Kalau tidak ada Semua kan Itu menurut Angkan-anganmu Yang kosong Coba dibaca Ya Pahala dari Tuhan itu Bukan menurut Angkan-anganmu Yang kosong Nah Dan bukan Menurut Angkan-angan Ahli kitab Surat Anissa Ayat 192 Atau 193 Kalau tidak salah Surat Anissa Surat keempat Ayat 123 Pahala dari Allah itu Bukanlah Menurut Angan-anganmu Yang kosong Dan tidak pula Menurut Angan-angan Ahli kitab Barang siapa Yang mengerjakan Kejahatan Nisaya Akan diberi Pembalasan Dengan Kejahatan itu Dan ia Tidak mendapat Pelindung Dan tidak pula Penolong Baginya Selain dari Allah Jadi kalau Kita ingin Mendapat Pahala Ya Beramal Yang mendatangkan Pahala Jangan Menurut Angan-anganmu Yang kosong Atau Menurut Angan-angan Ahli kitab Kiro-kiro Jangan Semua Amalan Yang mendatangkan Pahala Dan mendatangkan Dosa Itu sudah Ditunjukkan oleh Allah Jadi yang diwariskan oleh Rasulullah itu Jangan Buat Cara sendiri Terus Diangan-angan Ini orang mati Kalau yang Mati itu Kafir Tidak pernah Sholat Kita Bacakan Al-Quran Sampai Juz Sampai Hatam sekian kali Beberapa juz Hatam sekian kali 30 juz Atau ditambah lagi Bacakan tahlil Bacakan yasin Dimintakan ampun Diangan-angan Dan masuk surga Padahal Quran dari Mengatakan Kalau dia kafir Jangan kamu doakan Jangan kamu sholatkan Lekualah Malah mempeng Singtunga Gimana Kan menentang Allah Dan Rasul Allah melarang Malah kita Nekat Karena Angkan-angannya Allah itu Kasih Tegel Nyeksaku Ketahuilah Allah pun Memang maharah Mantra ini Tetapi Allah juga Katakan Indallaha Sadidul Nekob Ya Jadi Seksa Allah Adab Sangat berat Sangat pedih Sangat keras Mari kita Akhirin Alhamdulillah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Demikianlah Para pemirsa Yang dirumati Allah Pembahasan kita Pada pertemuan Kali ini Semoga Menambah Hasanah Ilmu Yang kita Miliki Sehingga Ketika Mengamalkan Sesuatu Pahlanya Tidak Sebatas Angan-angan Sajau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Polisi Tidak Polisi Tidak 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 Tidak